Nama Melvin Rumere mendadak menjadi perhatian pecinta sepak bola Indonesia setelah dikontrak klub Liga 2 Selandia Baru Wangganui Athletic FC. Namun sebelum itu, tidak banyak orang tahu jika Melvin Rumere merupakan pesepak bola berdarah Papua. Pasalnya, Melvin Rumere banyak menghabiskan karirnya di Liga Selandia Baru. Lahir di Biak Papua pada tahun 2000 dan telah merantau di Selandia Baru sejak usia 15 tahun. Saat berada di Selandia Baru, Melvin Rumere melewati masa pendidikan jenjang SMA di sana dan mulai mengawali karir sepak bola di level universitas. Tak hanya bermain di ajang sepak bola, Melvin Rumere juga turut tampil di sejumlah kompetisi futsal di Selandia Baru. Hingga akhirnya, Melvin Rumere fokus memperkuat klub Palmerston North Meris FC yang merupakan salah satu tim di Central Federation League New Zealand atau kasta ketiga Liga Selandia Baru. Meski baru tampil di kasta ketiga, namun penampilan Melvin Rumere bersama dengan Palmerston North Meris FC bisa dibilang sangat luar biasa. Terbukti, Melvin Rumere mampu menjadi tumpuan Palmerston North Meris FC dengan mencetak 15 gol untuk Palmerston. Torehan tersebut membuat dirinya berhasil menyebet gelar top skor Central Federation League sekaligus menjadi pemain asal Papua pertama yang mampu meraihnya sejauh ini. Berkat prestasinya itu, baru-baru ini, Melvin Rumere juga resmi dikontrak oleh klub juara Liga Selandia Baru Wangganui Athletic FC. Melansir dari postingan media sosial resmi klub pada Jumat 3 Maret 2023, disebutkan bahwa Melvin Rumere akan menjadi amunisi baru Wangganui Athletic FC pada kompetisi musim 2023. Sebagai informasi, Wangganui Athletic FC merupakan salah satu klub di Liga Selandia Baru yang musim ini akan berkompetisi di Central League atau kasta kedua. Pada musim lalu, Wangganui Athletic FC berhasil menjadi kampiun Central Federation League dengan torehan 38 poin dari 14 pertandingan. Kini, dengan resmi bergabung bersama dengan Wangganui Athletic FC, yang notabene merupakan kampiun dari Central Federation League, diharapkan potensi Melvin Rumere bisa semakin berkembang hingga akhirnya promosi kekasta tertinggi Liga Selandia Baru. Selain itu, kemampuan Melvin Rumere juga bisa membuat Sintayong meliriknya untuk mentas di Timnas Indonesia. Karena kiprah dan statusnya itu, pemain yang baru berusia 22 tahun itu pun menjadi sorotan pendukung Timnas Indonesia. Hadirnya Melvin Rumere bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia.